Anggota Komisi 5 DPR RI menilai program pendistribusian bantuan stimulan perumahan suadaya atau BSPS di sejumlah daerah di Indonesia berjalan dengan sukses. Ditemui usai kegiatan serah terima program BSPS berupa renovasi untuk 1.500 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Di wilayah Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu, anggota Komisi 5 DPR RI Intan Fitriana mengatakan BSPS untuk 1.500 unit rutilahu merupakan program yang disetujui untuk anggaran 2019. Berdasarkan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serah terima BSPS harus dijalankan pemerintah dengan melibatkan DPR RI melalui Komisi 5 sebagai mitra kementerian PUPR. Merasa bersyukur bahwa program ini ada karena memang bicara dua kota dengan lahan yang sudah sangat tinggi, mahal, sempit, kemudian juga untuk material bangunan. Sementara itu PPK Wilayah 2 Kementerian PUPR Sumarno mengatakan program BSPS harus melibatkan fasilitator untuk membantu masyarakat yang mendapatkan bantuan. Tanpa bantuan fasilitator, masyarakat yang menerima bantuan dikhawatirkan mengalami kesulitan dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran program BSPS. Verifikasi pendataan yang pertama nanti pendampingan yang secara administrasi itu disebut kelengkapan proposal. Fasilitator setelah itu nanti mendampingi dari segi pelaksanaan. Dari segi pelaksanaan itu ada laporan 30% secara fisik maupun laporan progres 100%. Habibi Mahaba, TVR Parlemen melaporkan.